hey guys kembali di channel ini epictales buat yang belum tau gua belum kenal nama gua atis ya gua bareng geral di kursi usik banget anjir halo welcome to epictales channel yang selalu ngomongin mengenai hal dia bagian yang awar cerita setelahkan gua bagian mentega di mentega ini kan gua sebenernya tuh gua tadi pinginnya hype juga sih cuman karena sifatnya ga pingin bikin ini sebagai cuman set doang tapi gua pingin sebagai diskusi bareng gitu makanya gua lebih agak chill lebih agak calm gitu pokoknya oke jadi kita mulai aja masuk ke teorinya si mobil buat kalian yang bernama Pokemon game ruby safir dan emerald di rute 108 itu ada tempat struktur yang terlihat hancur kalo di omega ruby napa safir ini tuh tempat sudah hancur dan ditinggalkan namun di gen 3 lokasi ini tuh bukan si mobil cuman lain namanya tuh adalah SS Cactus hari tersebut dinamakan abandoned ship kalo di gen 3 tapi kan kita akan lebih menguak teori si mobil di bandingkan SS Cactus karena teori tersebut lebih dalam dan lebih mengasih kita bahaya fakta dan cerita yang menarik dibandingkan abandoned ship di game emerald bian safir jadi buat konteks ya si mobil itu bukan sebuah kapal kalau fasilitas di laut ini dibangun oleh greater mobile holdings itu apaan sebuah perusahaan di game pokemon oras untuk melakukan riset di tengah laut di hoen nah riset apaan nih yang dilakukan di si mobil kenapa di tengah laut jauh dari daratan ternyata mereka sedang mencari yang lagi baru yang bisa digunakan di perusahaan greater mobile holdings itu yang unjung-unjungnya bermanfaat bagi manusia pokemon fakta ini diketahui dari dokumen yang kita sang player temukan dalam si mobil dokumen itu berkat perusahaan orang-orang lain player saya di dunia yang tadi yang mendapatkan hata-hati yang berpatah-patah gitu dan dilengkap akhirnya berhasil di decode dan diketahui mengandung pesan berikut tapi gue akan baca yang udah di decode sama orang-orang the file labeled confidential contains stained documents the documents have dates way before you were born Devon's secret investigation report developments on new energy turned out to be true the energy uses of a common bioenergy is called infinity energy investigation report on Watson a series of actions related to the cancellations of the new mobile project turned out to be true I recommend prompt disciplinary action against him as a traitor to our group dog team e-leader operated group Devon Corporation yang mungkin mensonsori bernestasi dalam penelitian si mobil menemukan bahwa sumber energi alternatif untuk tim mobil sebenarnya memangin bioenergi pokemon mungkin menguntungkan karena mereka menjulupinya infinite energy terhingga perusahaan Devon ingin menjulupkan apa itu sebut tapi pemimpin proyeknya itu Jim Leader Watson yang ada di Mobile City yang memakai tipe electric man electric ya dan anggota staff lainnya yang lebih tinggi termasuk Captain Stern dari CPRT Slateport dan juga temennya Doc mereka tidak setuju dengan arah direksi dari kejadian ini perlu diketahui bahwa pekerja umum di si mobil sebenarnya adalah budak modern tanpa hak pekerja agak-agak ekstrim sih jadi full storynya begini sebagian dari petualangan si mobil itu mengikuti kisah tragis dari Raiko Kosmo ayah dari astronom Kota Falabor, Profesor Kosmo kalau kalian main game-nya kalian waktu itu pasti pernah ke Kota Falabor dimana kalian berkemasan dengan tim magma atau tim makua tergantung game kalian yang pilih mana disitu kita kan waktu itu pernah ketemu dengan mereka dan mereka waktu itu mengambil meteorite dari sebuah profesor di Kota Falabor dan itulah Kosmo ini tentang ayahnya yang kerja di si mobil diketahui bahwa Raiko Kosmo menjual jiwanya untuk bekerja di si mobil dengan aturan pekerjaan yang agak ekstrim ada 7 surat yang mencatat perjuangan keluarga disfungsional untuk tetap bersama selama tahun-tahun Raiko disana Raiko akhirnya dipecat karena kehilangan Odd Keystone itu key item yang membuat dapetin Spiritong yang diberikan oleh Kota Ockberg itu dari Gen 4 namun Odd Keystone tidak pernah benar-benar hilang itu hanya dihuni oleh Spiritomb yang ingin mungkin melihat Raiko sengsara agak bahkan mana ada ada eh disini ada ada gimana ya namun secara mengejutkan kita menemukan bahwa Raiko masih hidup kan diasumsinya kan bahwa dia udah ya setelah itu udah meninggal sama acem dia sebenarnya ada paman tua dan ada pereman menemui sebelumnya disitu tampaknya dia memanikan diri dari keluarga ya setelah dipecat dan bergabung dengan geng karena dia sudah tidak ada harga diri kita mengetahui bahwa harta kata Raiko bukanlah buang kahan emas melainkan boneka asli Heist Kitty Heist Kitty itu sebenarnya parodi dari parodi dari ini sih kalau kalian tahu Hello Kitty Hello Kitty dari Hello Kitty nah sebenarnya Watson kemungkinan besar fokus pada etika situasi dia menginginkan untuk proyek ini tersebut dibatalkan meskipun Doc dan juga Captain Star meluncurkan pendidikan terhadap Watson dan melakukan dia kembali ke Devang Corporation kalau itu dari surat yang di berhasil diungkapkan akhirnya si mobil dan di mobil tutup selamanya dan ditinggalkan jadi itu full story yang kita ketahui melihat fakta-fakta yang ditemui di game-nya agak disturbing sih sebenarnya bagaimana ya ini game Pokemon karena game mana kecil anjir kenapa gini banget sih apalagi bagi Pokemon biologinya itu apakah berarti pada ilmuwan situ membunuh Pokemon untuk mendapatkan energinya atau gimana game mana kecil game mana kecil ini game mana kecil ini game mana kecil tapi belum selesai memang full story Asimovil sudah terungkap tapi ada cerita konspirasi dibalik itu yang melibatkan ketua tim Magma tim Aqua Maxi dan Archie sem backstory lagi di Omega Ruby ada seorang Magma Grand yang mengatakan bahwa Maxi dan Archie dulunya berada satu tim yang sama gue tadi yang mikir ini nandain antagonis Pokemon Z atau game apa pun berikutnya tapi ketika Pokemon Z tidak pernah jadi dan tidak ada di Sun and Moon dan sesuai deskripsi tersebut ataupun suar and shield berarti tim yang mereka masuk ini adalah perusahaan yang di oras itu di mobile holdings game A kita mengetahui nasib ada petinggi yang terlibat di Seamovil Prof Reiko Cosmo, Watson, Doc, dan Kapten Stern namun gimana dengan karyawan-karyawan di bawah mereka itu ini teori yang diposting oleh seorang editor ya dengan username Dario Pinian, Maxi, Courtney, Archie, dan Matt semua bekerja di Seamovil Maxi dan Courtney sebagai ilmuwan Archie dan Matt sebagai penambang atau pengobor minyak at some point Archie menyamatkan nyawa Matt pada sebuah jalan industri mendapatkan kesetiaan loyalty Archie pernah menyamatkan hidup Matt tapi tidak tahu kapan dia juga tahu bahwa si mobil memiliki kondisi kerja yang tidak bagus GMH, yaitu Mobile Holdings menyiap seorang karyawan perusahaan Devon, Tabitha untuk bergabung dengan mereka dan mengunggapkan rahasia Devon di Omega Ruby, Tabitha memiliki reputasi melakukan apa saja yang dia mau untuk memanjukan karirnya ini makanya Maxi tidak mempercayai dia dengan peringatannya tentang Primal Grodon dari dokumen Devon, GMH mempelajari tentang Infinite Energy, Mega Evolution, dan Primal Revolution untuk Grodon dan Kyogre mereka mengirim tin, termasuk Courtney dan Matt, ke Kalos untuk menjadikan lebih lanjut inilah orang-orang yang dirujuk kalau kalian tahu penamain Common X and Y oleh seorang Rising Star karena itu Rising Star lagi namanya bukan itu dikata Anistar selama episode Delta, Courtney dan Matt menyebutkan senjata Ultimate AZ GMH berencana membangun kapal selam bertenaga Infinite Energy untuk mensurvey dasar laut untuk batu bara minyak gas untuk itu mereka membangun pelabuhan kota Lelykov sebelum mereka dapat membangun kapal selam walaupun Watson membatalkan proyek Mimovil dengan alasan kepedulian terhadap lingkungan dan lokumun liar banyak pekerja lainnya yang berbagi kekhawatirannya dan melakukan pemunggokan dipimpin oleh Archie si Mimovil terpaksa tutup karena tekanan publik dan GMH akhirnya bangkrut setelah si Mimovil tutup, para pekerja yang mengunggok berkumpul dengan Archie dan Matt untuk membentuk imakua teman masa kecilnya Archie, Shelly juga keluar dari pusat Devon untuk bergabung dengan mereka faksi pekerja yang lain yang marah karena kehilangan pekerjaan mereka membentuk tim Magma di bawah Maxi, Courtney dan Tabitha at this point, titik garis ini garis waktu berbagi antara Omega Ruby dan Alpha Saphir kalau lo main yang Omega Ruby, lo ketemu sama Magma kalau lo main Alpha Saphir, ketemu sama yang Aqua jadi gue bilang ini ya tim Magma atau Aqua mendirikan pangkalan di pelabuhan yang dulunya di Lelikov dan mereka mendidiki legenda Grodon Kyogre Zinnia di saat ini bergabung dengan mereka tapi undercover memberi mereka info tentang bagaimana membangunkan Grodon Kyogre berharap hal itu akan mengembalikan Grekwaza dengan mengawasi mantan karyawan GMA dan Tabitha atau Shelly membencurkan info dari Devon tim Magma atau Aqua mengetahui bahwa Stern bersama dengan Devon untuk membuat kapal selang yang didukung oleh Infinite Energy masih ada sebenarnya itu mereka mengirim Grant untuk mencuri bagian kapal selang barang Devon tapi kegalkan oleh sekitar sang player dari sini peristiwa Oras terjadi tanpa ada yang ditambahkan dari teori ini jadi itu itu teori sepenuhnya itu lebih ke arah membentukkan tim Magma atau Aqua sih dengan lanjut kegadian dari Simovil siapa yang nyangka bahwa tempat yang sekarang jadi atraksi turis sama dua orang cewek yang gak jelas apain itu sekarang menjadi tadinya mengandung cerita yang mungkin adalah origin story-nya antara dua tim itu tim Magma dan Aqua antara Maxi dan Archie yang membuat mereka menjadi bisa membentuk tim-tim itu siapa yang nyangka coba bahwa itu mungkin teori yang paling menurut gue sih paling satu paling memungkinkan tentang dan kita gak tau kan mereka dari mana sama halnya kita gak tau kayak tim Rocket Giovanni tuh dari mana dulunya iya kita tau bahwa dia adalah Jimder Frizen City cuman kan kita gak tau asalnya itu dari mana dianya kok gak asal yang gak tau ya gak gak tau gak cuman dia doang kayak tim-timanya juga kayak Gatsis Cyrus itu kan kita gak tau mereka tuh dari mana awalnya tapi tidak seperti ini yang berada di Simovil memang ada gelap sih apalagi yang kabar bahwa para pekerja itu minum yang namun survivor extract survivor extract itu namanya yang racun survivor itu tipe apa juga poison itu racun mungkin mereka ingin bekerja non-stop atau gitu atau disuruh atau gimana gak tau lah gue itu namanya juga teori ini gimana kecil ini gimana kecil aja well that's it for this video guys semoga kalian semua enjoy dengan teori yang tersembahkan kalo misalnya kalian ada mentega teori game lainnya yang kalian ingin tau so just leave a comment in this video below as always kalo kalian suka dengan video ini don't forget to leave a like subscribe and share this video ke temen-temen kalian see you next video bye